Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sama Sapo Jagad Kembali lagi Saya sekarang berada di rumah Pak Ustad Kang Pandi Ingin bertanya Selakluk barang ini Barang tombak Tombak ini Penggunaannya untuk apa dan apa di mana Begitu Pak Ustad Kebetulan gini Para sahabat Sapo Jagad Kebetulan Ini tombak Didapat dari Sudara Masih ya Ya mungkin Intinya mah dari sahabat semuanya Teman-teman Sapo Jagad ya Jadi Untuk sekedar mengetahui Namun Yang Tidak detail Cuma hanya sekedar kilasan saja Sekedar kilasan saja Nah Jadi ini Alhamdulillah saya dapat dari Berberapa lama Mengenai barang ini Dan ini yang satu ini disebutnya Tombak Apa-apa Om Yang Jimbe Nah kebetulan Om Yang Jimbe ini Ini kegunaannya itu Untuk Apa Kegunaannya itu untuk Kerahaiwan Kerahaiwan masuk Untuk kerejekian Mahabah Terutama ya Ini jadi 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 salah satu Om Yang Jimbe ini Ya Intinya sih Kebanyakan untuk Kemahabahan Kemahabahan Jadi daya Tarik diusaha Bisnis Atau apapun Cuma Dikembalikan kepada kita sendiri Cuma hanya sekedar sarana Wasilah Sarean Tapi hakikatnya Tengok kepada Allah Jadi kita Jangan Terlalu Mengagum-agumkan Benda kusaka Tersebut Ini siapapun Untuk teman-teman Sahabat semuanya Di sana Entah itu yang mempunyai Benda kusaka Apapun Tanamkan dalam hati kita Tetap kepada Allah Yang Maha kuasa Sekarang-kara Jadi Walaupun abang Walaupun abang Punya Benda kusaka Atau apapun Tetap Ini cuma Hanya sekedar sarana Aja Jadi Wasilahnya Seperti itu Jadi bukan Bukan hanya Untuk bahwa Barang ini Yang akan menjadikan Sebuah kerejikan Itu Lancur Iya kan Tapi Bagaimana Kita punya barang Tapi Kalau orangnya Enggak Ada usahanya Mana Mungkin Betul gak Iya betul Iya Jadi enggak ada kekuatan Ini masa betulnya Ini yang satu lagi Yang ini Masuknya Ini 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 kecil-kecil Ini luar biasa Ini ya bang Kayaknya Si seratnya Bagus Seratnya Bagus Iya Kelihatan Bang Kelihatan Itu Pamornya Ini 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 Masuknya Keris Luk 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 Tiga Ini ya Tiga Itu Jumjung Derajat Ini Biasanya Dipergunakan Untuk Pamor Kerajatan Jadi Kayak Menurut Jabatan Karismatik Kewibawaan Jadi Seperti itu Jadi Untuk Seorang Orang Tersebut Ini Berwibawa Bicaranya Pengaruhnya Sangat Luar biasa Ke anak-anak Buahnya Apapun Jadi Sarana Jumjung Derajat Ini Ya Fungsinya Sebetulnya Banyak Cuma Poin-poinnya Yang Dasar Yang Kita Jelaskan Ini Jumjung Derajat Untuk Derajat Seseorang Cocoknya Sebetulnya Ini Untuk Para Para Pejabat Biasanya Kepala Desa Pintah Itu Dulunya Yang Dipegang Sama Kalau Dulu Itu Kan Ada Demang Demang Keturunan Raden Kita Kan Gak Tau Jadi Kair Urah Camat Jadi Ini Fungsinya Orang-orang Tersebut Yang Memegang Jadi Untuk Sarana Dia Agar Berwibawa Untuk Masyarakat Jadi Sahabat Ini Cuma Hanya Sekedar Cuma Sekedar Wasilah Aja Jadi Bang Jadi Untuk Ada makannya Mungkin Kalau Untuk Cara Murusnya Sebetulnya Mudah Ya Sebetulnya Cara Murusnya Mudah Kalau Emang Mau Diurus Misalkan Kita Ya Biasanya Kita Pergunakan Di Setiap Malam Jumat Kliwon Kalau Emang Mau Ngambil Satu Bulan Sekali Terus Yang Lebih Bagus Lagi Biasanya Ini Diambil Di Setiap Hari Kelahiran Kita Di Hari Kelahiran Kita Di Misalkan Kita Malam Senin Malam Senin Kita Minyakin Jadi Minyakin Dari Sini Terus Sekali Terus Dari Sini Sekali Terus Sambil Baca Terutama Intinya Kita Harus Baca Bismillah Al-Sahadat Serta Solawat Minyak Minyak Apa Biasanya Kayak Gini Tergantung Biasanya Kalau Yang Biasa 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 Cuma Misik Tapi Terkadang Ada Sesuatu Dari Barang Tersendiri Yang Pengen Dia Cocoknya Pake Minyak Ini Jadi Gak Harus Dengan Pake Misik Hitam Merah Terkadang Dari Kekuatan Energi Alam Dari Barang Biasanya Jadi Disini Seret Dioles Sekali Sekali Kalau Bisa Sampai Tiga Kali Oles Seret 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 Ini Sekali Lagi Seret 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 Sampai Tiga Kali Baru Disini Dibacakan Bismillah Irrohman Irrohim Tiga Kali Sahadat Tiga Kali Terus Istighfar Tiga Kali Baru Salawat Bacakan Istra Itu Baru Dibungkus Lagi Dengan Kain Putih Kalau Enggak Dengan Kain Putih Kain Kuning Tapi Pamurnya Bagus Pasat Marni Kalau Tompak Ini Kayaknya Pasat Pulang Iya Pamurnya Soalnya Ini Kayak Sejodoh Jadi Sepasang Jadi Buat Teman Teman Sahabat Yang Mengerti Dengan Dunia Per Pusakaan Jadi Kalau Menurut Saya Yang Awam Ini Jadi Ini Kebetulan Sejodoh Sejodoh Jadi Ibarat Tengah Mungkin Sejodoh Bukan Dalam Arti Sejodoh Ini Perempuan Ini Laki Laki Bukan Pasangan Jadi Pasangan Bahwa Ini Ini Untuk Menaklukan Ini Untuk Menarik Jadi Seolah Zaman Dulu Kan Ada Di Saat Menaklukan Musuhnya Menaklukan Untuk Siapapun Jadi Ini Untuk Ya Siapa Tahu Ini Dipergunakannya Dulu Di Zaman 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 Dahulunya Untuk Pertanian 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 Jadi Kalau Emang Gak Bisa Malam Jumat Eh Kalau Gak Bisa Setiap Hari Kelahiran Di Malam Jumat We Want Bisa Tapi Kalaupun Gak Bisa Kita Tidak Tidak Meyakini Itu Biasanya Di Bulan Mulut Di Bulan Mulut Tanggal 12 Bulan Mulut Pas Hari Kelahiran Rasulullah Biasanya Itu Lumayan Juga Sih Energinya Tapi Belakang Itu Masa Tidak Masa Tapi Tetap Kita Semua Apapun Sudah Dikembalikan Kepada Yang Maha Kuasa Sahabat Semuanya Jangan Gampang Menilai Seseorang Musri Biasanya Zaman Sekarang Begitu Benar Dia Tidak Tau Tidak Tidak Ngerti Dengan Seni Kita Naruh Ini Dikatain Musri Padahal Kita Belum Tau Kita Cinta Seni Orang Orang Zaman Dulu Kita Membuat Begin Tidak Mudah Tidak Mudah Pake Tangan Dia Jikir Dulu Bang Jadi Dia Jikir Dia Tidak Dia Pake Kekuatan Mungkin Abang Bisa Deteksi Kekuatan Energinya Ya Bersama Paman Kemudian 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 Sahabat Jadi Sudah Di Tangan Di Tangan Kawan Saya Jadi Jadi Sudah Ada Yang Punya Jadi Sudah Bukan Punya Saya Tidak Tidak Lagi Jadi Buat Teman Semuanya Yang Belum Mengerti Seni Dari Kris Tersebut Dari Benda Pusaka Tersebut Jangan Suka Cepet Mengkultumkan Memponis Bahwa Seseorang Itu Sidik Kadang Zaman Sekarang Itu Disitu Dia Belum Paham Dia Belum Ngerti Dari Segit Kris Itu Sudah Sidik Sidik Banyak Para Awliya Juga Wali Song Kan Banyak Pemegang Kris Kayak Pemegang Dibunak Koron Itu Menggunakan Kris Banyak Awliya Allah Yang Memegang Kris Karena Kekuatannya Pusaka Itu Kekuatan Itu Dipergunakan Tidak Bawa Untuk Perang Langsung Tapi Dia Sekali Beset Bisa Menjadi Beberapa Pasukan Jadi Itu Yang Saya Dapat Cuma Sekerintir Pembahasan Dia Sedikit Kalau Mengenai Kris Wah Tidak Habis Panjang Sejarahnya Panjang Sejarahnya Dunia Kris Dunia Perpustakaan Perpustakaan Pusaka Jadi Jadi Buat Teman Teman Sahabat Semuanya Yang Mungkin Ini Cuma Sekedar Apa Sekedar Hanya Koleksi Dan Hanya Sekedar Buat Pengetahuan Terutama Buat Di Saya Pribadi Supaya Kita Memahami Karakter Seni Ini Tidak Ada Unsur Apapun Ini Pun Juga Sama Kebetulan Ini Kita Dapat Dari Salah Satu Tempat Biar Siap Menai Tidak Sekarang Sudah Puji Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sapu Jagat Salam Sapu Jagat Oke Sampai 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 Terima kasih.